Orang juga tahu tidak mungkin Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Erlangga Pak Erlangga Orang sudah tahu kan bagaimana kok Dilihat dari sisi elektabilitas juga banyak Jentel mempertanggungjawabkan bahwa Tidak mampu memimpin partai ini Dan karena dia tidak mampu Harus Jentel menyatakan mengundurkan diri Misalkan Iya dong Langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Erlangga Misalkan itu dalam rangka untuk cari Suaka politik saja Gimana ini Oke welcome to total politik Dan hari ini kita kedatangan seorang Political legend Salah satu mitos dalam politik kita Yang biasanya selalu Orang bilang Wah ini Bang Idrus di belakang ini bos Ini Idrus marah punya marah ini Selalu gitu Tapi tanpa bisa dibuktikan Betul Kadang-kadang orang juga ingin menutupi Apa yang dilakukannya dengan Menuduh Bang Idrus juga sih Jangan-jangan beliau ini juga kaget Ini kapan gue nyuruh Kenapa gue jadi sakti Tapi ada satu bos Omongan beliau Quotes beliau Yang sampai sekarang menurut gue relevan Betul Apa nih? Kuat lawan Lemah Lemah Adaptasi Kalau kau kuat Kalau lawan Kalau kau lemah Adaptasi aja Jadi tidak Dan kita sekarang Itu strategi untuk Supaya tidak hanya eksis Tetapi survive Idrus marah Idrus marah Terima kasih Bang Udah mampir total politik nih Bang Nah Bang Ini Kasih dulu Nasihat buat ade-ade ini Di awal nih Bang Jadi Itu Basisnya tadi Bang Apa penjelasannya Kuat lawan Lemah adaptasi Dan tadi Ternyata ada lanjutannya Apa Dulu belum sampai situ Ilmu gue belajar Ternyata Abang ada lagi Pesan tren berikutnya Kerja cerdas Ya kan Kerja Berpikir cerdas Kerja keras Dan juga Bermain Main taktis Jadi begini Penjelasannya kan sebenarnya begini Kalau kita kuat Berarti kita punya modal Ya karena itu Sarannya adalah Bahwa kalau Anda mau tampil Anda harus memiliki modal Kalau Anda Modal Nah tentu Kalau kita bicara tentang modal Ya itu tadi Jadi Harus Bisa berpikir cerdas Berarti harus memiliki konsep Ya Memiliki konsep Dan itulah di Golkar adalah The Party of Ideas Ketika saya jadi Ketua Umum KNPI Pada waktu itu Memang perjuangan saya adalah Bagaimana merobah Sebuah tradisi Di kalangan generasi muda Dari huru hara fisik Menjadi huru hara wacana Yang mengedepankan pikiran Kemudian ketika Golkar Golkar Pada jamannya Pak Burizal Bakri Kita ingin mencoba Bahwa Golkar Sebagai penjabaran Dari Dari Dokterian karya Kekaryaan Yaitu The Party of Ideas Mengisyaratkan bahwa Hanya orang-orang yang Yang memiliki karya Yang berhak untuk tampil memimpin Baik di Partai maupun di bangsa ini Nah kenapa? Karena hanya orang-orang yang punya karya Yang menjamin adanya produktivitas Dan produktivitas itu Tentu Akan Menjadi sumbangan yang bermampat Bagi rakyat Nah ini Jadi Itu sebenarnya nasihatnya Jadi kalau anda kuat Anda lawan Tapi anda hanya bisa kuat Apabila anda punya modal Nah modal yang diperlukan disini adalah Modal Konseptual Modal kemampuan Nah kenapa demikian? Karena Kita di negara demokrasi Demokrasi itu Menurut pandangan saya adalah Sebuah proses Perdebatan konseptual Untuk mencapai sebuah posisi Itulah demokrasi Untuk mencapai posisi Jalannya adalah Debat konseptual Iya debat konseptual Nah itulah yang diinginkan Jadi perdebatan konseptual Wujudnya apa? Yaitu Itulah debat kandidat presiden Dan ini juga Di Indonesia ini Kalau ada orang yang boleh sombong Mestinya KNP jaman saya Karena KNP jaman saya lah Yang mempelopori pertama kali Untuk melakukan debat kandidat presiden Yang pada waktu itu kita munculkan Antara SBY dengan Amin Rais Gak ada sebelumnya itu Jadi kalau ada bicara demokrasi Ada bicara ini Yang pertama kali merintis debat kandidat presiden itu adalah KNPI KNPI pada jaman saya Saya pimpin Dan karena itu sekali lagi Yang berubah dari Tadi ya Pertarungan fisik menjadi Pertarungan wawasan ini Menelihai ide dan gagasan Jadi huru hara fisik Menjadi huru hara wacana Nah hanya dengan cara itu Itu menjamin Ada produktivitas Kepemimpinan Dan ini adalah Implementasi dari Pemahaman kita Tentang demokrasi Bahwa demokrasi adalah Proses perdebatan konseptual Untuk mencapai posisi Jadi kalau Nah persoalannya Nah ini tadi Persoalannya sekarang Banyak sekali orang Mencapai posisi tertentu Tidak melalui Perdebatan konseptual Ada cara lain Ada dengan cara uang Ada dengan cara Misalkan Karena mengandalkan Kekuasaan Ada dengan cara Mengandalkan Bapaknya Dinasti Dinasti Kemudian ada dengan cara Menghidupkan Dengan pertimbangan Pertimbangan Primordialistik Itu dan lain-lain Nah itulah sebabnya Tadi di luar Kita akan kelakar Ini akan naik kelas lagi Dikit apa itu Berpikir cerdas Bekerja keras Dan bermain taktis Nah disini semua Jadi ini mesti Seperti itu Sebelum kita naik Satu oktav Ke berpikir cerdas Bermain taktis Dan bekerja keras tadi Tadi kan Abang udah kasih Ini Niri Lu kuat Lu lawan Tapi lu sebelum Lu tahu kuat Lu harus tahu Modal lu itu apa Kalau tadi Lemah adaptasi itu Gimana Bang Jadi lemah adaptasi itu Anda harus belajar Belajar ke orang Yang punya konsep Nah karena kita tahu Misalkan kita sama-sama Saya lemah Ya saya harus belajar Jadi bagian daripada Adaptasi itu Harus belajar ke orang Gitu Bukan berarti mengalah Tidak boleh kita mengalah Tetapi Dalam arti adaptasi disini Kita harus belajar Ya belajar Dalam rangka untuk Memperbanyak modal Nah modal yang diinginkan disini Sesuai dengan kebutuhan Apa modal konsep Modal pemikiran Modal gagasan Dan tentu Adalah sikap Yang pokok disitu Kalau kita punya modal Tentu kita punya Sikap kemandirian Kalau orang punya modal Pasti dia merasa Percaya diri Konkretnya ini Adaptasi ini Kayak Angkat tas Abang-abang ini Adaptasi ini Tidak bisa saja Tetapi kan sambil belajar Jadi jangan Membiarkan momentum itu Kebersamaan itu Lewat Jangan merasa dirinya Diinjak-injak juga Tidak bisa Karena modal lo gak ada Modal lo gak ada Kalau lo gak punya modal Jangan sombong Tadi itu Dia sombong Bodoh lagi Mereka kacau Hidup ini Makanya angkat dulu Tasa bang-abang ini Jangan banyak cakap dulu Jangan banyak cakap dulu Itulah proses itu Penting itu bang Nah bang Tapi orang kadang-kadang Gini bang Menilai Kita tuh pandai gak sih Menilai Bahwa kita tuh punya modal Apa gak sih Kita tuh lebih Apa lagi kurang sih Sekarang kadang-kadang Orang salah menilai juga bang Dan orang kadang-kadang ini bang Sekitar ini kan Ah mantap bang Bikin sur Bikin sur Abang ini bisa Abang Paling cocoknya di ketum Ya abang lah Nah inilah yang jadi Persoalan Jadi gini Saya ingin kampaikan ini Salah satu hasil penelitian Yang dilakukan oleh teman-teman Mengatakan bahwa Mengapa Indonesia tidak maju Karena sebahagian besar Pejabatnya Duduk pada jabatan tertentu Tidak seimbang dengan Kompetensi dirinya Kompetensi yang dimiliki dirinya Jadi Dia jadi Katakanlah jadi Jadi bupati Kemampuannya jadi camat saja Belum tentu Nah ini kan jadi persoalan Jadi misalkan gubernur Dia sudah jadi gubernur Padahal mestinya Kemampuannya Baru bupati Di pemerintahan misalkan Sudah jadi dirjen Eselon satu Kemampuannya Mestinya baru Eselon dua Kan tidak nyambung Tidak seimbang Jadi kompetensi dirinya Kemampuan dirinya Hanya untuk Menduduk Eselon dua Tetapi sudah duduk Di Eselon satu Tapi itu kan Karena punya modal yang lain Bang Mungkin punya modal Modal koneksi Nah itulah Itulah yang merusak Karena yang diperlukan Untuk dapat produktif Pada jabatan tertentu Yang harus dimiliki Adalah modal konseptual Modal manajerial Bukan modal uang Kalau modal uang Ya lo belanja di toko lah Lo dimana lah Kan bukan itu yang diperlukan Nah sama dengan itu tadi Yang tadi disinggung Ya kebetulan Memang disertasi saya Membahas masalah Bagaimana dulu Masalah perilaku elit Di DPR Waktu itu Yang sampai salah satu Tesisnya adalah Bahwa tidak lebih dari Empat puluh persen Anggota DPR Yang memiliki konsep Dan keberanian Untuk terlibat Di dalam perdebatan konseptual Enam puluh diantaranya Berarti kan Ikut turun ramai saja Membebek aja bang Iya nah Karena itu Kita tidak Tidak bisa mengharapkan Ada produktifitas Secara konseptual Dari enam puluh persen itu Ini kalau yang sekarang Angkanya naik Apa turun Yang punya konsep Nah saya Tidak jauh beda lah Kenapa Karena sekarang ini Kalau kita ingin mencoba Melihat teman-teman Ini ada perubahan-perubahan juga Di DPR Kalau dulu kita Ada apa-apa Kita kan terlibat Di dalam perdebatan-perdebatan konseptual Tetapi sekarang Ini ada indikasi Sangat kuat Ini adalah Lebih banyak Bisik-bisik politik Bukan perdebatan konseptual Apa bang Bisik-bisik politik Itu gimana menerjemahkan Bisik-bisik politik diselesaikan Bisik-bisik aja Di luar forum Jadi forum Pertemuan-pertemuan formal itu Hanya sekedar Melegitimasi Hasil bisik-bisik Hasil bisik-bisik Nah ini Ini indikasi Dulu gak gitu ya Saya waktu kita itu Dulu masih jelas Bisik-bisiknya di forum Di forum Karena itu saya kira Tadi sudah Sampaikan Bagaimana ketika Pansus Senturi Misalkan Ya di Waktu itu Bersama dengan teman-teman Untuk memimpin Sama-sama Dan saya kira Ini adalah Pansus yang sangat Yang sangat monumental Yang sangat legendaris Dan saya kira Itulah satu contoh Bagaimana Sejatinya kita anggota DPR Di dalam membahas Masalah-masalah Mendasar bangsa ini Oke Jangan-jangan Political appointee Untuk anggota DPR Pada masa Orde baru Itu jauh lebih Memenuhi kriteria Yang tadi abang katakan Karena kan dulu Political appointee Gimana kalau kita dengar Pasar Wono Bisa sampai masuk gitu kan Itu kan ada prosesnya Di dalamnya Internal struggle-nya kuat gitu Kalau sekarang kan memang Diserahkan kepada Mekanisme pasar Jadi begini ya Jadi saya kan juga Masih Ujung orde baru Saya masih Jadi saya Tahun Di politik itu Masih tahun 90-an Saya masih ikut Dan pernah menjadi Anggota MPR Pada terakhir-terakhir itu Saya kira Pada waktu itu Saya kira Tetap kita pada Bicara tentang Narasi Argumentasi Alasan-alasan Sebuah konsep Apa alasannya Dan ketika kita Bicara tentang alasan Kita bicara tentang Bagaimana Pertimbangan-pertimbangan Normatifnya Regulasinya Kemudian bagaimana Teorinya Bagaimana realitasnya Dan bagaimana Pikiran-pikiran ke depan Saya masih ikut itu Nah oleh karena itu Sekali lagi Saya Sama sekali menantang Dan menganggap Orang-orang Yang Mendiskreditkan Orde baru itu Tidak ada Suatu proses Intelektualisasi Adalah orang-orang itu Adalah orang-orang yang Tidak paham Oh dulu mutunya Lebih patent Saya punya keyakinan Justru kita terjadi Perdebatan-perdebatan Mungkin setelah Sampai di atas Ada pengambilan Keputusan itu beda Tetapi kita di bawah Itu berdebat Contoh kasus Misalkan Ketika kita ingin Menulis Ya pemandangan umum Pendapat akhir praksi Atau pendapat Respon praksi terhadap Apa yang disampaikan Oleh pemerintah Misalkan Itu waduh Betul-betul Ya berbetul Kita mempersiapkan Konsep-konsep Ya narasi-narasi Argumentasi yang Menurut pandangan saya Faktual logic Itu Nah bang Abang ini jalan politiknya Kan panjang banget Dulu Abang sempat di Kementerian Agama kan ya bang Ya sempat Saya di peneliti Jadi Jadi basic saya itu Adalah peneliti Dan dosen Itu zaman Pak Johan Effendi Ya Pak Johan Effendi Pak Musil Mablu Rahman Ya jadi itu Dan saya peneliti Ketika itu Lalu kemudian juga Ngajar dosen Dimana-mada Jadi memang Basicnya adalah Basic Akademik Dan oleh karena itu Karakter Perpolitikan Yang saya kedepankan Adalah selalu pikiran Gagasan Itu kita Kedepankan itu Nah kalau kita Kaitkan dengan Golkar Ya itulah Hakikat Karya-kekaryaan Nah abang dulu Gimana bang Ceritanya bisa Masuk Golkar Siapa yang bawa abang dulu Saya pertama kali Golkar itu Pak Basofi Sudirman Ketika beliau Jadi wagup disini Dan saya menjadi Staff beliau Dan pada waktu itu Saya menjadi Wakil Rektor Di salah satu Perguruan tinggi Di DKI Jakarta Dan juga Waktu itu Saya menjadi Sekretaris Membadan kerjasama Perguruan tinggi Yang ada di Jakarta ini Yang kebetulan Ketua umumnya itu Waktu itu adalah Rektor Universum Muhammadiyah Profesor Doktor Ragustiar Saya sekjennya Jadi itu Memang Sudah bergelut Kita di dunia Akademik Pada waktu itu Ketemu Pak Basofi Dan Pak Basofi Almarhum Yang mengajak saya Untuk Bersama-sama Dan Segera setelah itu Yang menjadi Ketua Pemuda Golkar di DKI Jakarta Oh abang di DKI Juga Bukan Apa waktu Ya Di DKI Jakarta Setelah itu Pindah ke Jawa Timur Oh Hebat juga Perpanjang Jadi memang Proses Karena itu Gini Ada lagi Ilmu ini Ketika Anda Ingin melihat Seseorang Jangan lihat Hasil akhirnya Tapi lihat Prosesnya Karena proses Dan perjalanan Hidup Itulah yang Menentukan Bagaimana Orang itu Bersikap Bagaimana Pengalaman Orang itu Dan bagaimana Orang itu Bisa survive Dalam Perjalanan Hidupnya itu Jadi Nah kenapa Karena ada banyak orang Kalau hanya melihat Hasilnya Tidak melihat prosesnya Sekarang ini Itu yang Banyak Menyesatkan Banyak Menyesatkan Kalau hanya melihat Tiba-tiba Hasil Karena banyak Proses Untuk mencapai Hasil itu Ada yang Lompat Lompat jauh Tidak melalui Proses Maksud saya Tidak tertib rukun Tidak tertib rukun Akhirnya ya Susah Nah ini yang Susah Nah itulah juga Politik hari ini Sama dengan juga Kalau ada Tiba-tiba Ada orang baru Masuk partai Tiba-tiba Diakui Kader Baru satu hari Masuk di partai Sudah kader Militan Militansinya Dimana Misalnya Emang ada Ya ada banyak Tapi kan Yang gak terkenal Ada yang terkenal Dimana-mana Baru ini Misalkan Apa memang Jadi kader itu Semudah itu Kader itu Kan kalau di Golkar Ada pentahapan-pentahapan Tidak langsung Kader militan Kader yang bisa Diandalkan Nah ini kan Ini kan Cara-cara Seperti ini juga Maksud abang Misalnya Pak Gubernur Ridwan Kamil Gitu misalnya Tidak Saya tidak Menunjuk ke orang Tetapi Saya hanya Ingin mengatakan Bahwa Yang namanya Kaderisasi di partai Itu adalah Perlu proses Perlu waktu Tidak hanya Satu hari Lalu kemudian Dideklarasikan Sebagai kader Dan seakan-akan dia Nah anehnya Yang bersangkutan juga Menanggapinya Dengan sombong Gimana pak Ya maksud Seakan-akan betul Sudah Menikmati pula Menikmati pula Nah disinilah Sebenarnya Kadang-kadang Nah ini Ini sangat bahaya Kenapa Karena ini nanti Akan berpengaruh Terhadap Komunikasi-komunikasi Politik antar kader Ada orang yang Sudah habis-habisan Berproses di partai Malah melintang di partai Sudah berjuang di partai Sudah Sudah Macam-macam di partai Tetapi Mandak Ada juga Orang-orang yang baru Satu hari Tiba-tiba Seakan-akan dapat Apa gitu loh Tapi kan gini juga bang Ini kan demokrasi elektoral Yang terbuka Nah ini kan kebutuhan Untuk menambah energi Partai juga Iya betul Iya betul Artinya ada kolateral lain Ada proses lain Yang dia jalani mungkin Di luar Golkar Iya tetapi Itu tidak boleh Secara serta-merta Misalkan ada Semacam legitimasi Seperti itu Oh tetap butuh proses ya bang Iya tetap butuh proses gitu loh Tapi kan orang Kayak Ridwan Kamil Misalnya bang Kita sebut aja Pak Ridwan Kamil Kan juga berproses Di politik Di pemerintahan Misalnya gini Ya kolateralnya Di tempat lain Ya kan abang tadi Di dunia Betul Tetapi maksud saya Begini Ini nanti ada korelasinya Bahwa kita berpartai itu Adalah untuk Cita-cita yang suci Nah cita-cita yang suci Itu kan basisnya adalah Ideologi Konsep Nah kalau misalkan Orang sudah pindah-pindah Partai kemana-mana Ini disini Nah ini juga nanti Bisa menimbulkan Tanggapan-tanggapan Nahatif misalkan Apa tanggapan nahatif Bahwa nanti partai itu Bukan lagi instrumen Perjuangan Yang mulia Untuk ideologi Tetapi partai ini Lebih dimaknai Sebuah tiket Politik Bayangin aja Kalau partai dimaknai Sebagai sebuah tiket Politik Kalau kita beli tiket Lo misalkan Lo coba Lo mau naik Naik pesawat Lo tiket Lo sudah diperiksa Bording Lo buang itu tiket Iya benar juga Lo Juara di partai Bukan hanya tiket Politik Tetapi partai ini Adalah alat Perjuangan Untuk sebuah Cita-cita yang Suci Cita-cita yang suci Itu adalah Based on ideology Tapi kan gini juga bang Ini kan kebutuhan elektoral Fakta politiknya begitu Satu Kedua Ini kalau kita berkaca Ke dunia akademik bang Abang kan akademisi Misalnya Ada capaian-capaian Yang bisa disetarakan Dengan Tingkatan akademik tertentu Makanya ada konsep Doktor Honoris Causa Betul Tetapi kan Penyerata apa Penyetaraan Disetarakan dengan disertasi Karena kolateralnya Di tempat lain Tetapi kan prosesnya Harus ada Tetap Karena itu ada Suasana kebatinan Yang harus terbangun Di situ Suasana kebatinan ini Ukurannya agak Subjektif Dan agak Sulit bukur Kalau kita sudah bersama-sama Dengan orang Sudah sama-sama Dan itu Kalau suasana kebatinan Masuk Dengan sebuah Ideologi yang sama Yang kuat Berproses yang sama Maka disitu Ada memperkuat Ikatan solidaritas Sehingga Itu tidak mudah Seperti sekarang Solidaritas agak kurang Sehingga apa Saling membunuh Saling pitna Politiking Di Golkar bang? Bukan Di mana-mana Misalkan Kalau seperti itu terjadi Ini secara teorinya Seperti itu Golkar sudah masuk fase itu Atau masih dalam kondisi baik-baik Nah itu juga Saya seroti Salah satu diantaranya Nah gimana bang? Ya salah satu diantaranya Kalau misalkan Salah satu kan Persoalan Golkar Ini kan Yang prinsip disitu Ada solidaritas Misalkan Nah masih ada Kesolidaritas Dalam realitas Saya khawatir Kalau di Golkar itu Solidaritas Hanya ada dalam sejarah Hanya ada dalam konsep Dan hanya ada dalam pikiran Tidak ada lagi Dalam perilaku Gimana bang? Gimana bang? Solidar dalam konsep Politik Golkar itu Menurut abang Gimana? Kan sekarang misalnya nih DPD-DPD masih solidar Masih kuat Untuk tetap Bersama Pak Erlangga Itu kan artinya Persoalannya adalah Itu tadi Rasionalitas Yang menjadi dasar itu Dan Jangan lupa begini Sikap-sikap politik itu Itu ada beberapa kemungkinan Kalau kita pelajari Di belakangnya itu apa? Karena setiap Perlaku politik ini Kan ada di belakangnya Yang menggerakkan Ada nilai Ada motivasi Apa yang nampak Di permukaan Kan Ada yang menggerakkan Di belakang Itulah namanya nilai Yang laten ya Iya nilai Motivasi Nah Ada orang Memang Karena karakternya baik Ada juga orang baik Karena terpaksa baik Ada juga baik Karena Jadi instrumen Jadi alat Jadi alat Hanya sekedar Untuk Misalkan Jadi strategi Jadi misalkan Orang ini mendukung Karena memang Narasi argumentasinya Jelas Oke Dan karakternya memang begitu Tapi ada juga mendukung Terpaksa dia dukung Karena kalau dia tidak dukung Dia dipecat Ada juga dia dukung Karena ada keinginan Supaya diberikan jabatan Itu strategi namanya Meskipun outputnya Solidar Loh Bukan Outputnya kan Kita lihat Di secara manifest Tidak bisa Nah ini Disinilah Kebanyak orang ketipu Hanya Karena Hanya melihat Apa yang nampak Tidak melihat Di balik-balik itu Dan itulah sebabnya Banyak Di dalam perjalanan hidupnya Beda-beda Nah bang Kita coba turunin Satu oktav sedikit Pembicaraan kita Supaya lebih konkret Ini bang ya Ini balik ke basisnya Abang tadi Postulatnya abang Kalah Adaptasi Eh kalah Lemah Kuat Kuat Lawan Lemah Adaptasi Melihat kondisi Golkar sekarang Ini dari basis Postulat abang itu Gimana seorang Idus Barham Melihat Golkar saat ini Kalau kita lihat bang Secara elektoral Golkar sekarang gagah Nomor dua di parlemen Opung Pandana Baban Waktu itu Pernah bicara sama presiden Pak presiden Terlalu banyak Golkar Di kabinet kau Menko-nya aja dua Dua oke Menterinya Lebih banyak lah Banyak sekali gitu Udah Keterlaluan Artinya Berprestasi Berprestasi Secara elektoral Dan secara tadi Karya-kekarya Berkontribusi pada Pemerintahan Nah Balik ke postulat abang Melihat Golkar saat ini Gimana Jadi saya bilang begini ya Setelah saya melihat ya Lihat Golkar hari ini Ada banyak hal Yang mengganggu Pikiran saya Sebagai orang yang Pernah Mimpin Sebagai sekjen Beberapa tahun 6-7 tahun Hampir 8 tahun Saya jadi sekjen Setelah saya melihat Itu ada Jadi Bukan-bukan Bukan lawan saya Tetapi ada keterpanggilan Itu tadi Setelah melihat Dari realitas Yang ada hari ini Dibawah kepimpinan Ya Air Langga Ya saya melihat Secara umum itu Tidak produktif malah Nah Akibat daripada itu Maka Ada keterpanggilan saya Untuk mencoba Ya bersama-sama Memberikan kontribusi Memperbaiki Saya ingin tunjukkan Dimana itu Satu Golkar Sebagai sebuah partai Yang telah mendeklarasikan diri Sebagai The party of AIDS Menjadikan ide dan gagasan Sebagai instrumen politik Konsep yang dikedepankan Sebagai implementasi Daripada Hakikat dan Doktrin karya Kekaryaan Ini Hari ini Golkar Tidak lagi Menjadi Atau berada Pada posisi Berkontribusi Untuk menjadi Penentu Arah Pembangunan bangsa Maksudnya gimana Bagaimana Coba contohnya Contohnya apa Perdebatan-perdebatan Yang ada di TV Lihat aja Apa bang Dari kader-kader Golkar Yang muncul Hanya muncul Ketika Golkar Bermasalah Tidak bicara konsep Lihat aja Di TV-TV Yang jadi Narasumber Justru bukan Yang lebih bagus Ada yang Tayang di TV Yang bermasalah Golkar Bermasalah Justru kita Yang harus ke depan Bicara konsep Bicara pikiran Menjadi Penentu Arah Dan yang Menjadi Instrumen Arah Itu adalah Golkar Dan sebenarnya Secara konseptual Sudah kita siapkan Pada jamannya Pak Abu Rital Bakri Apa contohnya dulu Kita kan sudah ada Di situ Indonesia Menuju Indonesia Tahun 2045 Sudah kita buat konsep Indonesia sejahtera itu Sudah Nah kan tinggal Ini kan sebenarnya Didalami Untuk kita Kedepankan Tapi ini kan Tidak muncul Itu loh Maksud saya Sehingga Nah karena ini Tidak muncul Kalau ini tidak muncul Maka tentu Rakyat mempertanyakan Kan tidak Mempertanyakan Rakyat mempertanyakan Kok tidak muncul Konsepnya seperti apa Yang dulu begini Kok sekarang tidak Konsep ya bang Konsep Konsep apa Appearance bang Konsep Karena kalau konsep Dan realita Misalnya tadi Menterinya ada Ada Pak Luhut Kurang apa Jangan melihat Seperti itu Tapi kan dia muncul Sebagai Muncul perdebatan Perdebatan Dimana dan lain Lain Emang partai lain Ada yang gitu bang Loh Kan coba aja Di beberapa tipi Saya tidak usah Sebut di tipi-tipi Kalau ada menjadi Narasumber Coba hitung Kalau ada misalkan Sepuluh orang Berapa kali Golkar Muncul di situ Ya kan Golkar itu Matang dalam Permainan Tidak bisa Sebab Tidak bisa Seperti itu Bikin KIB Tiba-tiba Koalisi Pertama Yang dirilis Itu kan Inovasi politik Bukan Inovasi politik Tetapi setelah itu Apa Apakah betul Itu membentuk Sebuah koalisi Atau hanya Sekedar Sebuah instrumen Untuk Untuk apa Yang buktinya Baru beberapa bulan P3 sudah masuk Duluan Lalu Sudah Misalkan PAN sudah Setelah itu Golkar masih Mengklaim bahwa Ini solid Kan Ini sebuah Manipulasi Politik Nyatanya Atau P3 Sudah mendeklarasikan Diri mendukung Ganjar Ganjar Lalu kemudian PAN sudah Membuat Deklarasi Apapun Mencalonkan Erik Dan sudah Melakukan komunikasi Kemana-mana Sementara Golkar membuat Pernyataan KIB tetap utuh Nah ini kan Kontradiktif Antara Realitas Dengan Pernyataan Nah ini yang Saya Ini yang saya Katakan Ini tidak Boleh terjadi Seperti ini Coba ditelusuri Artinya Abang Resah Karena Golkar Jadi penonton Saja Dalam Dalam Pembuatan Opini Dalam Pergeraan Pergeraan Itu Kalau kita Melihat Modal-modal Yang dimiliki Golkar Mestinya kan Golkar tampil Kedepan Sebagai penentu Leading Leading Dia harus lead Di dalam Proses politik Tetapi Akhir-akhir ini Kan yang Paling banyak Berkunjung Kesana Kemari Saya akan Menawarkan Diri Yang sialnya Lagi Tidak Laku-laku Masalah Calon Presiden Calon Wakil Presiden Golkar Punya Kursi 85 Nomor Dua Terbesar Meskipun Pada Pemilu 2019 Suaranya Kalah Dari Gerindra Tetapi Perolehan Suara Lebih Banyak Nah Dalam Posisi Golkar Sebagai Partai Utama Dua Besar Perolehan Suara Terbanyak Pemilu Kan Mestinya Punya Modal Malah Dilirik Harusnya Modal Dilirik Harusnya Kuat Lawan Tadi Tetapi Malah Membuat Pernyataan Ada Beberapa Pengurus Golkar DPP Membuat Kita Berterima Kasih Kepada Ketua Umum Karena Satu-satunya Ketua Umum Yang Paling Banyak Mengunjungi Ketua Umum Lain Kan Malah Bangga Harusnya Gimana Kan Mestinya Kan Sebagai partai Besar Punya Kursi 85 Punya Jaringan Yang Kuat Kalau Dikelola Dengan Baik Menjadi Modal Sosial Politik Mestinya Kan Dia Banyak Diajak Nah Nah Tapi Kemarin PDI Yang Datang Ke Tempatnya Pak Erlangga Ada Bupuan Ada Pak Said Abdullah Ada Pak Bambang Pacul Yang Mendatang Eh kan Kita Kan Tahu Juga Yang Memulai Siapa Yang Minta Waktu Siapa Lalu Kemudian Berapa Lama Prosesnya Ini kan Orang Juga Semua Tahu Berapa Lama Minta Waktu Misalkan Pak Erlangga Lalu Kemudian Ibu Megawati Lalu Ini kan Masalah Cara Dan Yang Cerdas Disini Adalah Mbak Puan Bagaimana Bukannya Mbak Puan Yang Datang Kan Dengan Begitu Datang Kan Yang Dapat Nilai Lebih Kan Apa Yang Dapat Nilai Lebih Kan Adalah Mbak Puan Ini Kita Kurang Paham Kenapa Misalkan Kan Kita Sudah Tahu Bahwa Maaf Aja Ketua Umum Gorka Ketua Umum Saya Jadi Orang Sudah Tahu Kan Tidak Mungkin Erlangga Di Calon Presiden Ya Orang Juga Tahu Tidak Mungkin Pak Ganjar Dipasangkan Dengan Pak Erlangga Itu Sudah Tahu Kan Bagaimana Dilihat Dari Sisi Elektabilitas Juga Banyak Banyak Atau Tidak Kan Lebih Dari Satu Satu Komah Kemudian Dari Banyaknya Masalah Yang Dihadapi Oleh Pak Erlangga Yang Itu Menjadi Beban Bagi Partai Dan Juga Bagi Beban Bagi Siapapun Yang Akan Jadi Pasangannya Kan Lalu Lalu Mbak Mbak Puan Datang Harusnya Pak Erlangga Bernegosiasi Dengan Menggandol Kolateral Logistik Yang Luar Biasa Dengan Tadi Suara Nomor Dua Partai Besar Tetapi Kan Tidak Semudah Itu Karena Kan Itu Tadi Bukan Hanya Itu Di Dalam Menentukan Calon Tidak Hanya Itu Jadi Menurut Abang Mbak Puan Datang Itu Dalam Rangka Menghibur Pak Erlangga Bukan Tertarik Tapi Artinya Disinilah Kecerdasan Mbak Puan Melihat Suasana Kebatinan Masyarakat Kan Ini Kan Banteng Karena Bangsa Indonesia Ini Jangan Lupa Suasana Kehidupan Bangsa Indonesia Lebih Didominasi Psikososial Politik Daripada Rasionalitas Politik Nah Dilihat Dalam Perspektif Psikososial Politik Cerdas Mbak Puan Dengan Demikian Maka Benafid Politik Insentif Politik Lebih Banyak Didapatkan Oleh PDIP Daripada Erlangga Meskipun Didatangin Rumahnya Dengan Datang Itu Sendiri Sudah Luar Biasa Karena Tidak Ada Jaminan Kalau Katabang Bahkan Tidak Mungkin Pak Erlangga Jadi Tidak Mungkin Lagi Nah Kalau Misalkan Kita Bicara Tadi Apa Yang Disombong Karena Tidak Mungkin Pak Erlangga Bawa Tuan Kamil Dalam Negosiasi Ini Yang Mungkin Secara Elektabilitas Lebih Besar Posisi Juga Cukup Strategis Jadi Itu Yang Saya Katakan Kan Pak Erlangga Masih Dalam Pikirannya Itu Nah Bang Itu Bukannya Wajar Karena Pak Erlangga Memenuhi Tanggung jawab Munas Bahwa Dia Harus Menjadi Kandidat Kan Bukan Masalah Tanggung jawab Saja Tetapi Ini Masalah Realistis Atau Tidak Realistis Nanti Kalau Tidak Jadi Kandidat Dimunas Lo Atau Dapat Karena Itu Jadi Kandidat Salah Satu Kegagalannya Lo Sudah Dari Awal Di Gadang Gadang Kenapa Lo Tidak Berjuang Untuk Itu Atau Lo Sudah Berjuang Memang Lo Tidak Laku Kalau Lo Tidak Laku Lo Sadar Diri Abang Lihatnya Lebih Yang Mana Kalau Saya Ya Memang Di Samping Tidak Maksimal Berjuang Ya Tidak Maksimal Dalam Memimpin Partai Ini Tidak Begitu Tidak Begitu Produktif Juga Karena Banyak Masalah Yang Dihadapi Dan Itu Menjadi Beban Dirinya Dan Menjadi Beban Partai Misalnya Ya Masalahnya Kasus Kasusnya Banyak Itu Memubah Partai Jelas Sekarang Disini Ada ilmu Ketiga Dalam Kehidupan Politik Hari Ini Yang Tidak Selamanya Mengedepankan Perdebatan Konseptual Semua Bisa Diolah Tidak Ada Masalah Bisa Diolah Apalagi Kalau Ada Masalah Contoh Misalkan Dalam Masalah Kasus Tidak Disebut Saja Nama Diolah Apalagi Kalau sudah Disebut Namanya Berkali-kali Dalam Banyak Kasus Apa Tidak Jadi Beban Tapi Kan Pak Erlangga Juga Udah Menyelesaikan Beban Sebelumnya Apa Argumennya Bang Argumennya Apa Kepemimpinan Golkar Sebelumnya Yang juga Bermasalah Yang dia Perbaiki Gitu Argumennya Masalahnya Apa Pak No Maksud Ya Masalah Kan sudah Selesai Kan sudah Selesai Sudah Diganti oleh Pak Erlangga Bagian Daripada Tanggungjawab Ya itu Nah Jadi Saya kira Ini Ini Masalahnya Di situ Jadi Tidak Bisa Kita Secara Serta Merta Berpikir Ini Ini Begini Tidak Bisa Nah Kembali Kepada Itu Tadi Jadi Ada Panggilan Tanggungjawab Setelah Melihat Golkar Seperti Itu Ini Baru Satu Sisi Baru Kita Melihat Bahwa Golkar Tidak Lagi Lead Di Dalam Menentukan Arah Pembangunan Bangsa Kedepan Baik Secara Konseptual Maupun Secara Politik Bukannya Ini Bagian Ini kan Mitos Juga Yang Gak Tau Bisa Dikonfirmasi Apa Enggak Katanya Tegak Lurus Jokowi Ini Golkar Ini Partai Yang Pak Jokowi Ini Kira-kira Arahnya Kemana Itu Golkar Di situ Nggak Tetapi Dalam Hak Hari Ini Terkait Dengan Kasus Hari Ini Ini Juga Jadi Persoalan Persoalannya Kenapa Baru Saja Jokowi Membuat Pernyataan Bahwa Saya Tidak Ikut Campur Tangan Tidak Ikut Cawa-cawe Dalam Persoalan Interen Golkar Kan Itu Kan Jelas Itu Dan Itu Pernyataan Resmi Segera Setelah Mau Berangkat Ke China Kalau Nggak Salah Kemarin Interen Golkar Iya Bahwa Kalau Dari dulu Begitu Pak Jokowi Bang Kita kan Percaya Itu Tapi pada Saat Yang hampir Bersamaan Setelah Itu Pak Erlang Tidak Membuat Pernyataan Ketika Mau Ketuk Setelah Ketum Mbak Puan Apa Bang Saya Baru Semua Yang Saya Lakukan Ini Saya Sudah Ijin Dan Saya Sudah Lapor Dan Semua Sepengetuan Presiden Untuk Ketum Mbak Puan Kan Ini kan Agak Kontradiktif Pak Jokowi Mengatakan Gue gak Ikut Pak Erlang Silahkan Urusan Rumah Tanggal Lo Sendiri Masalah Golkar Nah Ketua Mbak Puan Kemarin Itu Kan Sebagai Ketua Umum Partai Golkar Bukan Sebagai Mengko Pasti Ada Dasarnya Bang Pak Erlang Harus Bicara Secara Terbuka Ya Pasti Ada Motivasi Karena Mungkin Tadi Kalau Kita Lihat Movement Dengan Misalnya Koalisinya Mas Anies Salah Satu Di Antaranya Kalau Dia Masih Masih Punya Kepentingan Katakanlah Pak Erlangga Punya Kepentingan Karena Selama Ini Saya Sudah Katakan Kalau Ada Masalah Di Golkar Ya Saya Akan Dibackup Oleh Pak Jokowi Menjatut Nah Inilah Yang Dijual Ke DPD Satu Kan Gitu Kan Kalau Misalkan Dalam Seperti Ini Kan Pak Jokowi Mengatakan Aku Tidak Tau Masalah Interen Anda Dukung Mendukung Silahkan Kan Resmi Kita Percaya Resmi Ini Presiden Artinya Abang Merasa Pak Erlangga Selama Ini Selalu Bicara Dengan Orang Kita Tau Teman Teman Kita Bicara Di Bawah Kita Bicara Kita Ngapa Ngapain Pak Erlangga Di BK Presiden Dan Ada Pernyataan Begitu Faktanya Ya Faktanya Pak Jokowi Sudah Mengatakan Persoalan Interen Anda Silahkan Selesaikan Bahkan Lebih Daripada Itu Pernyatanya Jokowi Ada Kan Kalau Ada Menteri Saya Yang Terlibat Hukum Dan Dipanggil Oleh Penegak Hukum Apakah Itu Kepolisian Apakah Itu Kejaksaan Apakah Itu KPK Harus Datang Dan Apabila Memang Fakta-fakta Hukumnya Ada Silahkan Proses Artinya Disini Kan Sudah Kirim Terkait Dengan Kasus Pak Erlangga Di Kejaksan Lo Jangan Ramai-ramai Kalau Memang Pak Erlangga Kalau Lo Dipanggil Datang dong Kalau Memang Itu Ada Faktanya Proses Kan Artinya Artinya Bisa Bisa dianggap Presiden Buang Bodi Bukan Buang Bodi Memang Harus Sejatinya Begitu Masa 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 Presiden Ada Yang Dilindungi Tanya Ada Faktanya Tapi Kepemimpinan Golkar Hari ini Pak Erlangga Yang selalu Menggerek Presiden Kedalam Berbagai Macam Kepentingan Individualnya Menurut Mana Untuk Apa Tidak Lagi Untuk Lobby Menjadi Capres Karena Harus Realistis Bahwa Kalau Misalkan Lobby Dengan Siapa Untuk Menjadi Capres Lalu Kemudian Belakangan Membuat Satu Seakan-akan Ide Besar Membentuk Poros Baru Poros Baru Apa Kan Kita Memang Nyorang Bodok Kita Juga Tahu Kan Itu Tidak Mungkin Kenapa Tidak Mungkin Tidak Jelas Mau Dengan Siapa Siapa Yang Mau Pasangan Dengan Pak Erlangga Kita Fair Kita Realistis Faktual Kita Jangan Bicara Keinginan Tetapi Kita Bicara Fakta Berarti Kalau Realistis Dan Faktual Dengan Kondisi Elektoralnya Pak Erlangga Pribadi Tidak Mungkin Bener Langkahnya Pak Erlangga Berkomunikasi Untuk Untuk Membentuk Apa Untuk Membentuk Poros Keempat Lalu Muncullah Dari bawah Erlangga Dipasangkan Dengan Julkipli Bang Tapi kan Udah Pernah Punya Pengalaman Pak JK Wiranto Yang Quote Unquote Dianggap Terlalu Memaksakan Diri Meskipun Pak JK Udah Tahu Ukurannya Gak Akan Kemana Mana Barang Ini Atas Nama Harga Diri Dan Partai Disitu Persoalan Kan Kita Ikut Dalam Kompetisi Karena Mau Menang Karena Kalau Kita Sudah Kalah Parameter Kekalahan Itu Kan Ada Pada Elektabilitas Ada Pada Banyaknya Masalah Yang Dihadapi Ada Pada Banyaknya Beban Politik Yang Dihadapi Realistis Menghitung Makanya Bikin Poros Keempat Itu Langkah Yang Tidak Realistis Enggak Kalau Saya Itu Laksa Yang Untuk Karena Kita Bodoh Kadir-kadir Korkar Lain Tidak Tahu Kan Berupaya Berupaya Boleh Kan Abang Pengennya Golker Leader Of Polisya Tetapi Kan Harus Realistis Bukan Itu Bahkan Lebih Daripada Itu Gitu Kita Patut Diduga Bahwa Langkah-langkah Politi yang Dilakukan oleh Air Langga Misalkan Itu Dalam Rangka Untuk Cari Suaka Politik Saja Ini Sampai Pada Kesimpulan Ini Gimana Ceritanya Kan Patut Diduga Patut Diduga Patut Diduga Untuk Cari Suaka Politik Masalahnya Ada Banyak Hipotesa Ini Muncul Karena Ada Prakondisi Karena Orang Berpikir Itu Karena Ada Fakta Fakta Dihubung Berpikir Adalah Proses Untuk Menghubungkan Satu Fakta Dengan Fakta Yang Lain Itu Yang Namanya Berpikir Lalu Lahirlah Hipotesis Nah Saya Sepatut Diduga Bahwa Melakukan Komunikasi Politik Untuk Cari Suaka Politik Dalam Bahasa Perlindungan Politik Basisnya Kalau Kata Bang Idrus Emang Kita Bedo FB Bermanya Kita Bodoh Gak Tahu Itu Karena Kita Adalah Kader Golkar Kita Tidak Mau Membiarkan Begitu Gitu Nah Coba Kan Juga Semua Sudah Misalkan Nah Saya Kira Ini Jadi Masalah Abang Yang Gak Mau Membiarkan Atau Kader Golkar Atau Pengurus Bang Karena Kalau Kita Lihat Kemarin Kita Ngobrol Sama Bang Maman DPD Gak Ada Bicara Bicara Sekali Lagi Saya Hanya Minta Kejujuran Apabila Kejujuran Dikembangkan Di partai Yang Tercermin Pada Sikap Yang Tegas Dari Kader Golkar Golkar Akan Besar Tetapi Apabila Tidak Ada Kejujuran Dan Yang Ada Kemunafikan Ketika Di depan Ketua Umum Saya Akan Mantap Ketua Umum Tetapi Hatinya Sendiri Waduh Ketua Umum Ini Sebenarnya Bagaimana Tidak Layak Kita Dukung Layak Misalkan Masih Tetap Mengatakan Kami Tetap Pada Keputusan Mendukung Ketua Menjadi Calon Presiden Sementara Realitas Mengatakan Tidak Nututi Elektabilitasnya Kan Disini Sudah Ada Kemenapikan Kemenapikan Politik Hipokrit Hipokrit Politik Dan Kalau Itu Yang Terjadi Ini Adalah Tanda Kancuran Golkar Kedepan Dan Tidak Mungkin Ada Kemenangan Disitu Yang Saya Tuntut Adalah Kejujuran Ada Kesadaran Kolektif Di Antara Kita Abang Merasa Itu Ada Sesuatu Tidak Jujur Meskipun Lagi-lagi Kalau kita Based on Kepengurusan DPD Karena Itu Cari Selamat DPD Masih Paten Tapi Paten Mantap Tetapi Mereka Sendiri Sudah Menyadari Iya 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 Kita Juga Komunikasi Dengan Mereka Kita Juga Ya Udah Kalau Memang Seperti Itu Ya Udah Bermain Dua Buka Juga Bukan Hanya Itulah Tadi Saya Katakan Kalau Misalkan Cara Cara Itu Yang Dikembangkan Istilahnya Kalau Dalam Istilah Agama Kemunafikan Kemunafikan Politik Ataukah Hipokrit Hipokrit Politik Itu yang mewarnai Perilaku Kita Di dalam Bersikap Tunggu Kehancuran Tidak Solid Nah Kalau Tidak Solid Tidak Produktif Kalau Tidak Produktif Yaudah Golkar Akan Menjadi Partai Tengah Bukan Lagi Partai Atas Jadi Soliditas Yang Terlihat Dari Kepengurusan Itu Menurut Abang Sekedar Fata Morgana Aja Oh Iya Kenapa Karena Bukan Realita Tidak Itu yang saya katakan Tadi Seperti itu Kan Hanya ada Dalam Pikiran Hanya ada Dalam Keinginan Hanya ada Dalam Abang bisa sampai Hipotesis Ini Apa Proses Menuju Kesimpulan Kan Mereka kan Kita tahu Setiap saat Kita bergaul Dengan mereka Kok Mereka tahu Saya Saya juga Tahu Mereka Ya Apalagi Sekarang Banyak Kondisi Memaksa Dia Begitu Misal Masalah Calek Belum Ditentukan Nomor Ruta Belum Ditentukan Ya Boleh Jadi Kalau Misalkan Langsung Memberikan Sikap Perlawanan Langsung Dicoret Atau Minimal Tidak Dikasih Nomor Yang Bagus Loh Ini kan Semua Gitu Ini kita Kita harus Realis Ini Yang saya Katakan Kita harus Jujur Tapi Gini Bang Ada juga Pendapat Oke Kalau memang Pemimpin Golkar Hari ini Dianggap Bermasalah Terus Gantinya Siapa Dan Apakah Misalnya Kalau gantinya Ini Sekarang Menko Nanti Gantinya Menko Juga Apa Bedanya Persoalannya Bukan Itu Siapapun Yang ganti Ada Suasana Yang Berbeda Ada Polo Yang Berbeda Dan Biasanya Yang baru Itu Langsung Tancap Gas Biasanya Bukan Lebih Baik Ada Perubahan Daripada Tidak Perubahan Karena Kalau tidak Ada Perubahan Kita Sudah Tahu Hasil Kenapa Mengkoreksi Pak Erlangga Saja Kita Koreksikan Kita Sudah Sepanjang Ini Dikoreksi Dan Tidak Ada Itu Tadi Abang Ngobrol Gak Sama Pak Erlangga Bisa Dibuat Seperti Saya Bukan Pengurus Saya Kader Kan Saya Bukan Pengurus Mereka Mereka Yang Punya Tanggung Jawab Abang Tadi Bilang Ini Membuat Aku Terpanggil Terpanggil Gimana Menerjemahkan Terpanggil Aksi Politik Memberikan Pikiran Pertanggung Jawaban Kita Pertanggung Jawab Lu Gimana Kalau Misalkan Seperti Partai Seperti Ini Misalkan Lu Dicalon Ini Oke Tidak Jadi Jari Calon Baik Capers Mau Cawapres Jentel Partai Ini Survei Survei Yang Ada Sekian Ini 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 Semakin Turun Sekarang Nomor Empat Nomor Lima Misalkan Dari Survei Survei Yang Ada Jentel Mengakui Ini Masih Wacana Atau Udah Penggalangan Abang Terpanggil Abang Bukan Kan Udah Jelas Juga Ini Dulu Suruti Lembaga Survei Itu Dan Saya Percaya Lembaga Survei Itu Karena Saya Juga Peneliti Saya Juga Dosen Ngajar Masalah Itu Nah Bang Ini Ada Pendapat Begini Ini Kan Isu Ini Kan Gak Baru Baru Amat Munaslu Pergantian Ketua Umum Di Golkar Ini Isu Yang Musiman Maksudnya Selalu Ada Baik Itu Yang Beneran Kejadian Maupun Yang Cuma Sebatas Isu Nah Ada Anggapan Kemarin Kita Ngobrol Sama Bang Maman Di Acara Kita Sebelumnya Di Detikom Bang Maman Bilang Gini Ini Kan Yang Gerak Orangnya Itu Itu Aja Residivis Bukan Itu Istilah Lu Jadi Orangnya Itu Itu Aja Jadi Bikin Gerakan Ya Gak Usah Dilihat Saya Kira Itu Konteksnya Beda Dan Masalahnya Beda Nah Gimana Apa Bedanya Sekarang Begini Kalau Misalkan Ada Ketua Yang Karena Pada Dirinya Banyak Membebani Partai Lalu Kemudian Itu Kita Angkat Sebagai Masalah Apa Salah Apa Salah Kan Gitu Kan Ataukah Misalkan Dalam Suatu Masa Kita Mengkritisi Seorang Pengurus Seorang Ketua Karena Langkah-langkah Yang Dilakukan Memang Tidak Produktif Terbukti Hasil Survei Menunjukkan Bahwa Elektabilitas Partai Tidak Naik Bahkan Semakin Turun Elektabilitas Calon Presiden Yang Diusung Partai Golkar Tidak Naik Naik Hanya Satu Lalu Kita Kritisi Apa Salah Kan Itu Pertanyaannya Kritisi Aja Pada Sebuah Movement Political Movement Aksi Politik Bisa Saja Kenapa Karena Kita Ingin Kalau Ada Suatu Movement Kan Ingin Maju Ingin Ada Suatu Target Yang Kita Ingin Capai Dan Abang Jadi Promoter Movement Ini Saya Termasuk Salah Satu Orang Yang Memiliki Pikiran Apa Yang Kondisinya Udah Seperti Apa Sekarang Ya Kondisinya Saya Melihat Saya Kira Ya Harus Jentel Kita Tuntut Air Langga Jentel Mempertanggungjawabkan Bahwa Tidak Mampu Memimpin Partai Ini Dan Karena Dia Tidak Mampu Harus Jentel Menyatakan Mengundurkan Diri Misalkan Ya Dan Disitulah Kepemimpinan Saya Waktu Masalah Golkar Ketika Golkar Tahun 2015 2016 Ada Dualisme Kepemimpinan Lalu Kemudian Golkar Tidak Bisa Ikut Pilkada Karena Saya Melihat Pada Waktu Itu Mementingkan Golkar Ikut Pilkada Daripada Hanya Saya Sekedar Sekjen Akhirnya Saya Melalui Seseorang Saya Panggil Saudara Amali Karena Amali Waktu itu Adalah Sekjen Di Munas Ancol Saya Sekjen Munas Bali Oke Nah Demi Untuk Golkar Ikut Pilkada Maka Saya Panggil Amali Dinda Karena Saya Lebih Tua Tiga Bulan Anda Dengan Ini Anda Lebih Baik Yaudah Aku Mundur Jadi Sekjen Itu Saya Sampaikan Pada Pak Abu Rizal Abu Rizal Pada Perinsip Gimana Saya Kata Enggak Kita Berkubang Terpaksa Ya Oke Setelah Itu Saya Ke JK 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 Setuju Tetapi Prosesnya Tidak Jarang Karena Ada Satu Orang Tidak Setuju Itu Maksud Saya Jadi Ada Ada Semacam Itu Yang Kita Lakukan Menuntut Pak Erlangga Gentleman Ya Gentleman Dalam kondisi Seperti ini Gitu Dan Itu Akan Jauh Lebih Baik Dan Akan Lebih Dihargai Keluarga Bosar Golkar Kedepan Ketimbang Mempertahankan Diri Dalam Posisi Yang Tidak Bisa Produktif Tapi Itu Kan Berat Kayak Sulit Terganti Itu Kan Persoalannya Bagaimana Itu Tadi Kematangan 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 Diri Dan Disitu Memang Dituntut Itulah Bagian Daripada Pengorbanan Kalau Kita Melihat Partai Ini Maju Upaya Upaya Serius Dalam Pendongkelan Yang Kita Munaslup Munaslup Itu Bahasa Saya kira Jadi Begini Jadi Itu Bukan Pendongkel Tetapi Kita Menuntut Ada Kesadaran Kolektif Dari Pak Erlangga Sendiri Dengan Melihat Kondisi Seperti Ini Sampai Kemarikan Memang Ada sedikit Perdebatan Dengan Teman-teman Ada Yang Tanya Gimana Persoalannya Misalkan Yang Jadi Beban Banyak Sekali Masalah Yang Mengkaitkan Namanya Pak Saudara Erlangga Masalah CPO Yang Sudah Berproses Masalah Garam Masalah Bajar Ringan Kemudian Ada Lagi Masalah Kartu Prakerja Ada Lagi BTS Ini Dan Lagi Ini Kan Ada 5 6 Yang Mengkaitkan Namanya Kan Kan Ini Lalu Ada Mengatakan Ini Kan Belum Ini Nah Berarti Kan Anda Seakan Mendoakan Mendoakan Biar Erlangga Tersangka Dulu Jadi Sebelum Tersangka Justru Haru Disadari Jangan Kita Menunggu Tersangka Kalau Menunggu Tersangka Sama Dengan Mendoakan Itu Tidak Boleh Gitu Loh Nah Ini Kan Sepertinya Nah Disini Dih Diperlukan Kedewasaan Kita Dih 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 Kedewasaan Kita Untuk Menyikapi Masalah Ini Dan Disini Lek Lek Kelapangan Dada Kita Untuk Melihat Masalah Nah Oke Kita Lihat Di sisi Yang Lain Orang Orang Yang Diproyeksikan Akan Menggantikan Pak Erlangga Misalnya Dari Ulang tahun Golkar Yang kebetulan Kita datang Waktu itu Siapa Pak Jokowi Bilang Pak Luhut Pak Luhut Pake Baju kuning Sekarang Terus Jadi Pak Luhut Ini jadi Dianggap Sebagai Operasi Politiknya Pak Luhut Terus Yang kedua Pak Bahlil Dibantah Pak Bahlil Sudah Pernah Mengatakan Bahwa Dia tidak Kadar Golkar Setelah Kala Ampi Kan Kata Bang Maman Kemarin Jadi Pak Bahlil Waktu itu Gini Waktu dia jadi Menteri Kemudian Dia menganggap Ini bukan Mewakili Jatah Golkar Karena Aku Sudah Bukan Golkar Lagi Aku Ini Dan Katanya Juga Aku baca Juga Di Tempo Abang Didatangi Juga Sama Kawan Orang Seperti Bang Bahlil Segala Macem Yang Terlibat Namanya Disebut Dalam Geraan 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 Dewan Jenderal Lalu Masalahnya Apa Saya kira Kalau ada Muncul Nama Nama Dan Saya Kan Wajar Kan Ada Masalah Sepanjang Itu Kadir Golkar Apakah Kadir Golkar Pak Luhut Siapa Jelas Ketua Dewan Penasehat Kemudian Bahlil Ya Pernah Jadi Bendahara Golkar Di Papua Dan Pada Waktu itu Saya Tanda Tangan Dan Pak Burizal Tanda Tangan Kemudian Kedua Kalinya Saya Tanda Tangan Dan Pak Nopanto Tanda Tangan Pak Bamsud Ini Sudah Sudah Tau Sekarang Masih Ada DPP Dan Lain Lain Kan Kalau Masih Ada Lagi Kadir Kadir Lain Saya Kan Wajar Lain Dan Itu Adalah Hak Sebagai Kadir Untuk Maju Kan Ada Masalah Berarti Ini Bukan Bukan Operasi Politik Dari Orang Orang Ini Lain Kalau Dimatakan Kampanye Operasi Kan Mirip Mirip Aja Jadi Kalau Dia Kampanye Kan Wajar Aja Gak Masalah Tapi Semua Itu Dibaliknya Adalah Idrus Marham Betul Oh Itulah Jadi Kan Kalau Diskusi Dengan Saya Saya Terbuka Dengan Siapa Saja Kalau Misalkan Pak Irlangga Selaku Ketum Wajar Diskusi Saya Kan Tidak Pernah Tapi Tidak Pernah Juga Manggil Saya Kan Mungkin Tidak Dibutuhkan Gitu Jadi Kalau Tokoh Tadi Terpantau Berdiskusi Agak Intens Dengan Idrus Marham Apakah Idrus Marham Bisa Dikatakan Menyokong Gerakan Ini Atau Dibalik Gak Digunakan Atau Dijadikan Legitimasi Bukan Kalaupun Berpikir Itu Saya Sama Berpikir Bagaimana Golkar Maju Nah Karena Minta Pikiran Saya Saya Sampaikan Ya Bagaimana Golkar Maju Salah Satu Diantaranya Kita Konsisten Pada Sistem Apa Sistem Itu Golkar Besar Karena Sistem Yang Dikoordinasikan Melalui Kepemimpinan Yang Kuat Karena Itu Yang Kita Ingin Kedepan Adalah Kepemimpinan Yang Kuat Kepemimpinan Yang Kuat Itu Yang Mana Ya Harus Kita Mengikuti Bagaimana Apa Namanya Yang Diisaratkan Oleh Golkar Salah Satu Diantaranya Konsisten Pada Doktrin Karya Kekaryaan Nah Itu Kalau Itu Kan Oke Bang Pak Erlangga Berprestasi Sekali Sebagai Menko Perekonomian Bisa Membuat Indonesia Keluar Dari Krisis Pandemi Golkar Kita Kita Bicara Golkar Gitu Nah Karena Itu Boleh Jadi Jalan Keluarnya Ya Biar Pak Erlangga Di Mengko Dia Tekuni Disitu Lebih Serius Golkar Ini Serahkan Kepada Yang Lain Kan Begitu Bisa Saja Kalau Mengikuti Jalan Pikiran Lo Jalan Pikiran Lo Aja Malah Dapat Ide Bang Dari Kawan Saya Dapat Ide Terima Kasih Jadi Nanti Saya Sampaikan Kalau Begitu Jalan Keluarnya Solusinya Adalah Biarlah Pak Erlangga Konsisten Dan Memfokuskan Konsentrasi Sebagai Mengko Equin Lalu Ketua Golkar Ini Serahkan Kembali Kepada Yang Punya Manda Yang Punya Suara Dia Pilih Silahkan Idenya Budi Wow Luar Biasa Memang Hancur Memang Saya Wajah Wajah Cerdas Boleh Juga Jadi Calon Kutu Menggol Hancur Maksudnya Abang Bicel Karya Kekarya Ini Mantap Sudah Dijadi Menteri Ini Bang Tunggu Saturi Sebelum Bang Abang Ini Tadi Bilang Harus Ganti Logo Ini Waktunya Orang Solid Bukan Waktunya Orang Pecah Kan Mengganti Tidak Berarti Pecah Yang Salah Itu Kalau Misalkan Yang Ganti Nanti Ganti Yang Yang Diganti Hanya Ketua Umum Kok Turbulensinya Kan Turbulensi Kan Satu keluarga Besar Ganti Suasana Lagi Ganti Desain Ruangan Beli Sofa Baru Lagi Tidak Benar Dan Itu Karena Sistemnya Golkar Sudah Ada Kecuali Sistem Yang Ada Selama Ini Tidak Jalan Diperbaiki Bukan Orang Bukannya Akan Lebih Ya Betul Bukannya Akan Lebih Merugikan Ini kan Waktunya Persiapan Waktunya Tancap gas Harus Solit Sekarang Begini Tidak Bergerak Lebih Bagus Mana Diganti Tapi Bergerak Daripada Tidak Diganti Tidak Bergerak Padahal Pergerakan Itu Sarap Mutlak Untuk Mencapai Prestasi Jadi Abang Sudah Tidak Punya Harapan Bapak Elangga Akan Mampu Menggerakkan Golkar Lagi Saya Kira Sudah Tidak Bisa Tidak Tidak Cukup Alasan Lagi Untuk Itu Meskipun Berbeda Pendapat Abang Dengan DPD DPD Saya Saya Punya Keyakinan DPD Banyak Yang Sependapat Dengan Saya Hanya Karena Ada Etika Etika Saya Menggunakan Etika Bukan Takut Ada Etika Etika Kekuasaan Yang Harus Dijaga Itu Kan Ada Masalah Psikososial Itu Tadi Ada Etika Sehingga Nanti Ya Udah Karena Memang Begini Udah Gitu Masalah Jadi Menurut Abang Udah Gak 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 Buat Pak Erlangga Memperbaiki Situasi Hari ini Saya Melihat Justru Tidak Cukup Lagi Justru Dia Tidak Cukup Itu Masalah Waktu Bukan Hanya Masalah Waktu Dari Sisi Gerakan Dan Dari Sisi Bagaimana Mencoba Memanage Yang Ada Dengan Melakukan Suatu Perubahan Perubahan Baik Dalam Cara Maupun Dalam Dalam Manajemen Itu Saya kira Ini Perlu Perlu Kalau Berbeda Itu Menimbulkan Masalah Jadi Ada Semacam Komplik Ada Dilema Di Dalam Terjadi Bayangan Abang Apa Sisi Yang Harus Diloakan Pak Erlangga Misalnya Kalau Abang Diminta Untuk Tetap Men Support Pak Erlangga Apa Sisi Bayangan Abang Mas Budi Itu Biar Konsentrasi Dimenggol Bukan 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 Bukai Bule Ini Abang Bila Dalam Negosiasi Politik Golkar Harus Jadi Leader Dan Kita Harus Sadar Bahwa Kita Dalam Kondisi Seperti Ini Tidak Punyalah Syarat Minimum Untuk Jadi Calon Presiden Tidak Bisa Lagi Karena Pak Erlangga Telah Nyata Gagal Mengelola Golkar Tidak Produktif Buktinya Elektabilitas Semakin Turun Mengelola Dirinya Untuk Menjadi Calon Buktinya Elektabilitas Tidak Pernah Lebih Dari 2% Nah Gitu Kalau Pak Luhut Yang Jadi Atau Pak Bahlil Yang Jadi Kan Gak Mungkin Jadi Capres Tapi Ada Suasana Yang Terbangun Dan Kita Perlu Itu Dalam Hidup Ini Perlu Suasana Suasana Dalam Kehidupan Manapun Itu Perlu Karena Disitu Akan Merangsang Kita Lebih Kreatif Berpikir Tidak Melarut Dalam Suatu Situasi Yang Carut Marut Butek Karena Itu Kan Harus Ada Pemicu Dan Pemacu Salah Satu Pemicu Pemacunya Harus Ada Pergantian Dan Yang Diganti Hanya Ketua Umum Yang Lain Tidak Ya Silahkan Tidak Ada Kenapa Ini Yang Sekarang Karena Pikiran Yang Ada Seakan Akan Gerbong Nah Ini Cara Berpikir Inilah Yang Saya Suruti Dari Duga Kalau Ada Gerbong Gerbong Si A Gerbong Si Be Begitu Gerbong A Ini Naik Maka Gerbong B Harus Ini Cara Berpikir Yang Tidak Sesuai Dengan Karakter Golkar Paradigma Golkar Itu Harus Kita Besarkan Bukan Dikuasai Nah Ini Ini Soal Survei Abang Kan Sientis Akademisi Saya Pun Juga Sempat Belajar Survei Dikit 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 Belajar Dikit 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 Tapi Banyak Dikit Dikit Abang Pun Kita Belajar Itu Juga Nah Ada Beberapa Partai Yang Kekuatan Elektoralnya Itu Ada Di Person To Person Misalnya Saya Contohkan PAN PAN Kalau Disurvei Cuma Satu Setengah Dua Persen Tapi Hasil Pemilu Minimal Bisa Tiga Kalinya Dari Hasil Survei Bahwa 60-70 Persen Pemilihnya Itu Berdasarkan Dengan Calek Yang Dimiliki Jadi Mungkin Brandnya Cuma 30 Persen Tapi 70 Persen Caleknya Bisa Menjat Dinding Gitu Buat Dapet Suara Golkar Pun Juga Begitu Nah Kenapa Abang bilang Survei Nggak Naik Naik Kan Harus Nunggu Konstelasi Pencalekan Dulu Baru Survei Bisa Naik Tetapi Kan Begini Untuk Memaksimalkan Sebuah Hasil Politik Itu Harus Diupayakan Peran Institusi Itu Tidak Boleh Kita Hanya Berpikir Pada Kekuatan Indipidu Calek Calek Itu Kita Bicara Partai Kita Bicara Kepemimpinan Tidak Bicara Indipidu Karena Itu Yang Menjadi Persoalan Adalah Bagaimana Golkar Sebagai Sebuah Institusi Politik Itu Secara Signifikan Memiliki Peran Dalam Rangka Untuk Membantu Indipidu Indipidu Yang Ada Itu Gitu Loh Kan Ini Yang Jadi Persoalan Itu Diakui Kalau Misalkan Golkar Hanya Bertumpu Kepada Makanya Ada Kebijakan Seluruh Anggota DPRRI Harus Calon Kembali Dengan Pikiran Bahwa Kalau Kita Berhadapan Dengan Rakyat Yang Sangat Rahmatis Itu Sudah Punya Modal Kita Fear Fear Aja Bercara Berpikirnya Begitu Kan Gitu Kan Tetapi Ini Kan Tidak Cukup Nah Disini Diperlukan Kepemimpinan Kepemimpinan Apa Bagaimana Menggerakkan Golkar Sebagai Sebuah Institusi Supaya Secara Signifikan Bisa Berpengaruh Terhadap Peningkatan Perolehan Suara Kalau Nyerahin Ke caleg Ya Dari dulu Juga Udah Kayak Gitu Ya Makanya Gak Usah Ada Kepemimpinan Oke Nah Disamping Juga Bahkan Membebani Sekarang Dengan Masalah Masalah Ketua Umum Itu Lo Belum Lo Jangan Lupa Masa Beban Kan Golkar Sendiri Secara Institusi Udah Kuat Tidak Bisa Siapa Bilang Kuat Jangan Lupa Siapa Bilang Kuat Saya Bilang Kekuatannya Golkar Jangan Kita Selalu Bahwa Itu Dalam Sejarah Boleh Jadi Kekuatan Golkar Hanya Dalam Sejarah Kita Bagaimana Elektabilitas Golkar Di Orde Baru Iya Di era Reformasi Baru Sekaliman Jamannya Bang Akbar Tahun 2004 Itu Dapat 21% Setelah Itu Kan Turun 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 Nah Kenapa Turun Turun Karena Di satu sisi Dari sisi ilmu Ini Bahwa Pendukung Permanen Golkar Ini kan Sudah mulai Mencair-cair Semua Pindah Ke Nasdem Sementara Partai-partai Yang Menjandar Dalam Tanda Kutip Anaknya Golkar Ini Sudah mulai Besar Produk Derivatif Ini Bang Kemudian Yang ketiga Ilmu-ilmu Golkar Yang tadinya Sudah Lulusan Golkar Ini Dimampaatin Juga Semua Dan Itulah Sebabnya Nah Ini Ini Yang saya ingin Katakan Boleh jadi Ada banyak Orang Berkepentingan Air langgan Tidak usah Diganti Supaya Golkar Tetap Loma Nah Yang mengambil Keuntungan Dari Kelemahan Golkar Siapa Produk Derivatif Tadi Ini Ini Dalam Berpikir Itu Bisa Juga Biarin Jadi Banyak Kalau Mau Berperspektif Perspektif Bisa Macam Macam Semakin Dibahas Semakin Kreatif Kita Tadi A Itu Terima kasih Karena Diberikan Perspektif Baru Nanti Gue Pula Disangka Jadi Aktor Intellectual Ini Adanya Celi Nah Disini Saya kira Perlu Kita Lihat Semua Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Memang Perlu Itulah Sebabnya Kalau Kita Kembali Kepada Kehidupan Apa sih Hakikat Hidup Ini Kuat Lawan Lemah Adaptasi Dalam Hidup Ini Sebenarnya Kita Ingin Tenang Kalau Kita Ingin Tenang Itu Ada Pada Kematangan Kematangan Diri Kematangan Spiritual Kematangan 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 Ya Macam Macam Supaya Termasuk Menahan Diri Untuk Tidak Menjabat Menjabat Menahan Diri Untuk Ambisi Atau Tidak Ambisi Kan Ketenangan Disitu Gitu Nah Jadi Kemudian Juga Jadi Ada Sadar Diri Itu Tadi Ukurannya Cukup Kemodal Saya Untuk Mencapai Itu Atau Tidak Kalau Tidak Sadar Diri Adaptasi Adaptasinya Belajar Jangan Jadi Kandidat Jangan Jadi Kandidat Bener Pak Erlangga Misalnya Dalam Negosiasi Politik Terkini Postulatnya Tidak perlu Jadi Kandidat Tidak perlu Kandidat Artinya Tidak perlu Mundur Tidak perlu Mundur Tetapi Kalau Membebani Partai Lalu Partai Dijadikan Misalkan Maaf Kalau ada Indikasi Jadi Justru Berlindung Dibali Partai Boleh Jadi Kalau Dia Masakan Mundur Bahaya Kalau Mundur Kekuatan Saya Kurang Boleh Jadi Gue Digubukin Orang Nah Kalau Sudah Berpikir Begitu Kan Berpikir Dirinya Berarti Dia Telah Nyata Menyandra Partai Misalkan Begini Gue Banyak Kasus Kalau Gue Mundur Ini Gue Tidak Punya Senjata Tanpa Perlindungan Gue Bisa Digubukin Orang Gue Tidak Mundur Dengan Berbagai Alasan Kan Kan Kita Juga Tau Kan Pak Erlangga Ini Kan Juga Tidak Diam Dia Juga Melakukan Nego Apa Di Balik Ini Kan Juga Ada Komunikasi Komunikasi Orang Ini Bagaimana Ini Bagaimana Ini Kan Kan Maksud Saya Begini Loh Kita Ini Kan Temen Kini Kan Sudah Saling Tahu Lo Tahu Modal Gue Tahu Modal Lo Langga Ini 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 Yang Ini Yang Penting Dulu Kan Kita Ini Kan Teman Bukan Orang Baru Kita Di Golkar Ini Sudah Bareng Bareng Kita Sudah Saling Tahu Jangan Tiba-tiba Begitu Jadi Pimpinan Seakan Akan Hebat Terkejut Badan Nah Begitu Loh Maksud Saya Kenapa Karena Kehebatan Itu Tidak Dilegitimasi Oleh Posisi Formal Tapi Ya Kecerdasan Itu Tidak Dibatasi Oleh Jabatan Dan Umur Lo Senior Bodoh Bodoh Aja Nah Kita Fair Fair Aja Artinya Kita Sudah Saling Tahu Kita Sudah Tahu Ini Teman-teman Semua Kok Kenapa Kenapa Tiba-tiba Kok Misalkan Gitu Loh Maksud Saya Mari Ada Kejujuran Kita Saling Menjaga Kita Saling Membantu Kita Saling Membesarkan Kita Saling Sering Pandangan Untuk Golkar Dan lain Sebagainya Tetapi Di dalam Proses itu Ada Kejujuran Kejujuran Ada Kesadaran Kolektif Bersama Untuk Tahu Diri Dan Bagaimana Kedepan Bang Tapi Apapun Harapan Aksi Politik Yang Mungkin Dirancang Itu Tidak Tidak Ada Gunanya Kalau DPD DPD Tidak Bergerak Seiring Sejalan Dengan Apa Yang Abang Tidak Mungkin DPD Bergerak Secara Maksimal Bukan Dalam Tadi Mengejawantakan Apa Munaslup Atau Munaslup Munaslup Itu Misalkan Kalau Tidak Salah Pasal Tiga Sembilan Anggaran Rumah Tangga Tentang Munaslup Harus Ada Tanda Tangan Dua Pertiga Misalkan Saya Tidak Tahu Pasalnya Tetapi Ada Diatur Dua Pertiga Dua Pertiga Ini Mengapa Alasannya Apa Kan Gitu Kan Saya Agak Debat Kemarin Beberapa Orang Alasannya Tidak Cukup Lalu Alasannya Apa Hanya Bisa Kalau Misalkan Proses Hukum Yang Jalan Saya Katakan Itu Enggak Benar Kalau Anda Menunggu Proses Hukum Berarti Sama Dengan Mendorong Proses Hukum Itu Jalan Ini Kita Fair Dan Itu Tidak Boleh Sebenarnya Tetapi Harus Ada Alasan Lain Alasan Lain Apa Alasannya Kan Itu Azaz Praduga Tak Bersalah Ya Kalau Azaz Tak Bersalah Ya Tetapi Kan Secara Politik Praktis Itu Sudah Jadi Beban Karena Memang Ada Disebut Kecuali Tidak Disebut Misalkan Contoh Masalah CPO Kan Sudah Sudah Cukup Banyak Penjelasan Orang Lin CW Sudah Menjelaskan Dan Dimana Mana Penjelasannya Kemudian Ada Putusan Pengadilan Sudah Kasasi Ada Kerugian Negara Kemudian Ada Dari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan BPKP Sudah Ada Kan Ini Ini Kan Semua Sudah Beberapa Penjelasan Penjelasan Itu Itu yang Saya katakan Tadi Tidak Ada Penjelasan Saja Ya Itu Diolah Apalagi Kalau Ada Ini 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 Karakter Kita Hari Ini Bang Ini Terakhir Budi Tidak Tau Siapa Tau Ada Ide Baru Lagi Spesialis Ide Oh Memang Tadi Lagi Berpikir Keras Bagaimana Supaya Keluar Modal Modanya Ini Bang Kalau kita Lihat Bang Ini Kan Abang Bilang Tadi Ini Gerakan The Party Of Ide Bias Ini Gerakan Ide Ada Upaya Untuk Keluar Dari Kejenuhan Mengganti Suasana Dan Lain Artinya Kalau Gerakan Ide Itu Tidak Boleh Mengedepankan Luka Luka Personal Dendam Dendam Pribadi Dari Gerakan Ini Nah Apa Jaminan Abang Ketika Gerakan Ini Lanjut Dan Let's Say Nanti Itu Akan Menjadi Kenyataan Orang Orang Yang Menjadi Loyalist Pak Erlangga Ini Tidak Disebelih Ada Saya Punya Keyakinan Yang Pertama Begini Begini Contoh Kalaupun Ada Misalkan Nanti Terpaksa Tidak Menduduki Jabatan Tertentu Itu Akibat Daripada Penerapan Sebuah Sistem Contoh Salah Satu Teknik Dalam Kepemimpinan Adalah Dia Sebagai Sebuah Sistem Yang Menjadi Kekuatan Bagaimana Posisi Dan Peran Itu Dibagi Oke Dibagi Dibagi Habis Tapi Faktanya Hari Ini Coba Cek Aja Di DPR Ada Satu Dua Orang Yang Menduduki Empat Posisi Contoh Contoh Di DPP Wakil Ketua Umum Di Praksi Apa Kemudian Di Komisi Apa Duduk 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 Semua Di Daerah Ketua Lagi Kan Ada Ada Beberapa Contoh Saya Kan Enam Menyebut Nama Kan Tidak Etis Artinya Tidak Bagito Juga Bagi Roto Misalkan Dia Sudah Ketua DPP Dia Misalkan Di Pendidikan Dia Juga Pimpinan Dia Pimpinan Di Komisi Dia Ketua Lagi Misalkan Di Daerah Ada Empat Lima Posisi Pertanyaan Saya Efektif Kacara Seperti Itu Sementara Ada Banyak Orang Yang Tidak Mendapat Peran Posisi Nah Karena Itu Misalkan Kesiapapun Terpilih Ada Kebijakan Bahwa Perlu Penataan Distribusi Posisi Kader Atas Dasar Pertimbangan Profesionalitas Dan Proporsionalitas Lalu Kemudian Mereka Dari Lima Jabatannya Dicabut Tiga Tinggal Dua Artinya Dia Dicabut Jabatannya Bukan Karena Kebencian Tetapi Akibat Dari Sebuah Penerapan Sistem Oke Jadi Tidak Zero Sump Game Iya Tidak Bijangan Saya juga Tidak Setuju Kalau Begitu Tidak Berpikir Golkar Dan Tidak Berpikir Kolektif Dan Tidak Asas Kesadaran Untuk Membesarkan Golkar Sama Aja Bumi Hangus Tidak Bisa Kalau Saya Saya Nantang Itu Tidak Boleh Tidak Kalau Itu Saya Tantang Saya Tantang Lagi Saya Berada Di Sampingnya Lagi Untuk Untuk Mengkritisi Lagi Melawan TGTB Melawan Lagi Itu Tidak B Tetapi Kalau Itu Tadi Satu Dua Tiga Orang Terpinggirkan Sebagai Akibat Penerapan Sebuah Sistem Itu Beda Itu Tadi Lima Jabatannya Kho Hanya Karena Kita Ingin Penataan Maka Dia Diganti Oleh Orang Lain Yang Memang Tidak Punya Jabatan Ditertipkan Penataan Jangan Ditertipkan Berarti Tidak Tertip Ditata Itu Yang Ditata Itu Yang Tertip PKL Karena Tertip Ditata PKL Inilah Kau Harus Berpikir Cerdas Bekerja Keras Dan Bermain Tantis Kurang Golkar Kau Kurang Kau Doktrin Karya Kekaryaan Sekali lagi Doktrin Karya Kekaryaan Yang Paling Pokok Disitu Adalah Satu Mengisyaratkan Bahwa Orang Yang Berhak Tampil Menjadi Pemimpin Adalah Orang Yang Punya Karya Orang Yang Punya Karya Karena Punya Gagasan Orang Yang Punya Gagasan Karena Punya Kecerdasan Orang Bisa Cerdas Di Golkar Karena Kaderisasi Jalan Itu Perlu Proses Jadi Jangan Perloses Ini Semua Meskipun Ada yang Berproses Di tempat Lain Mantap Juga Pindah Ke Golkar Kayak Penyetaraan Nah Disitu Masalahnya Tetapi Itu Perlu Disiasati Siapa Tau Ada Matrikulasi Supaya Tidak Ada Nanti Ada Di Dalam Di Apa Yang Terjadi Disitu Mulai Itu Saling Iri Saling Apa Meskipun Keliatannya Damai Damai Kalau Orang Luar Kita Publik Ini Ada Paket C Ini Maaf Sebagai Mantan Ketua Pemuda Masjid Itu Ada Yang Mengatakan Kita Kita Ini Hanya Melihat Apa Yang Nampak Tetapi Yang Tersembunyi Itu Kita Tidak Tahu Kalau Kita Pada Perspektif Ilmu Kalau Kita Bicara Tentang Ilmu Sosiologi Kita Melihat Apa Yang Nampak Yang Manifest Di Bali Yang Nampak Itu Ada Nilai Yang Menggerakkan Jam Ini Melihat Dari Depan Ini Itu Hanya Dua Jarum Tiga Jarum Tetapi Di Balik Jarum Ini Di Balik Di Baliknya Ini Ada Sistem Mesin Yang Mekanik Yang Menjalankan Dan Itu Rumit Kompleks Ini Rumit Nah Karena Itu Yang Ada Di Balik Menggerakkan Jangan Kita Terpesona Apa Yang Nampak Itu Saja Dan Itulah Banyak Orang Tertipu Itu Gila Gak Terasa Satu Setengah Jam Bersama The One And Only Idrus Mara Ada Batas Waktu Eng Embarkasi Masih ada Pertanyaan Ada Satu Satu Lagi Ada Cara Nggak Amputasi Ada Nggak Cara Luka Diabetes Ini Kita Obati Saja Jangan Di Amputasi Barang Itu Saya Kira Karena Ini Sudah Jalan Dan Terkait Dirinya Yang Menjadi Beban Beban Partai Melekat Pada Dirinya Baik Kegagalannya Di dalam Mengelola Partai Sehingga Elektabilitas Turun Juga Kegagalannya Mengelola Dirinya Sehingga Elektabilitasnya Tidak Naik Naik Sehingga Tidak Bisa Menjadi Calon Padahal Kebanggaan Kita Kalau Erlangga Jadi Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Kemudian Yang Ketiga Baik Karena Melekat Pada Dirinya Banyak Masalah Lalu Kemudian Itu Menjadi Beban Partai Yang Kita Yakini Betul Dalam Dunia Politik Praktis Itu Akan Dikelola Oleh Orang Sebagai Sebuah Modal Untuk Memusuhi Golkar Untuk Mendegragasi Golkar Nah Dengan Pertimbangan Pertimbangan Itu Rasanya Sangat Sulit Kalau Masih Melekat Karena Melekat Pada Dirinya Bukan Melekat Pada Yang Lain Ini Jadi Masalahnya Disitu Oke Bang Udah Lengkap Ini Tapi Sekali Lagi Saya Ingin Belajar Ide Ide Cerdas Seperti Tadi Ternyata Hancur Itu Bisa Dibagi Bagi Jadi Artinya Begini Aku Pula Bukan Ini Bukan Itu Kan Masalah Klasik Itu Kan Masalah Klasik Itu Kan Sebenarnya Tema Sentralnya Merangkap Atau Tidak Merangkap Itu Cerdas Jadi Itu Artinya Masalah Itu Luar Biasa Gue bilang Pak Erlangga Ini sebagai Kekaryaan Ini patent Prestasinya Sebagai menku Bisa membuat Indonesia Menjadi The bright spot In the dark Paten Bang Maksudnya Orang berprestasi Kenapa harus digulingkan Bukan Disitu Kita perkuat Disitu Tetapi Karena disini Tidak berprestasi Maka Kasih orang Kan Gentle Ini seperti Budi Pernah Bilang Ke saya Apa Dibilang Kata Budi Gini Gak Semua Perperangan Harus Menangkan Nanti Bahkan Kadang-kadang Untuk Mendemisir Sebuah Kehidupan Kadang-kadang Kita harus Membiarkan Diri Digubukin Orang Biar Kita Kelihatan Kalah Ini Ilmunya Kalau kita Elaborasi Ilmunya Lebih Kencang Lagi Ilmu Kehidupan Ilmu Kehidupan Kalau Pak Bambang Pacul Itu Ilmu Kehidupan Apalagi Kalau Pak Bambang Pacul Itu Jurus-jurusnya Gimana Bambang Pacul Mantap Mantap Dan saya kira Kemarin Saya menilai Justru Begini Terakhir Jadi Apa yang Dilakukan Mbak Puan Kemarin Saya menilai Sangat Cerdas Ketemu Dengan Air Langga Berarti Tahu Persis Suasana Kebatinan Yang ada Dan Tahu Persis Apa yang Ada Di Golkar Dan itulah Sebabnya Pada saat itu Tidak ada Deklarasi Dukungan Lalu Kemudian Pak Mbak Puan Kan menjelaskan Kita perlu Tim 10 hari Kan itu Ini kan artinya Luar biasa Jadi sebenarnya Yang ada Yang ingin Dikatakan Pak Puan Itu Gue tau Masalah Golkar Ada masalah Selesaikan dulu Dengan baik Supaya Kita ini Nanti Perkawinan Kita ini Bagus Kan Luar biasa Pak Bambang Pacul Diajak Kemarin Pak Bambang Pacul Dengan Pak Said Ada Nah ini kan Luar biasa Dan ini kan Kita tau Jurus-jurusnya Jurus-jurusnya Luar biasa Semua Dua-duanya Paten punya barangnya Paten semua Dua-duanya Testimoni Pak Bambang Pacul Dulu Dia sering kesini Kesini Suka kesini Wah luar biasa Kasih dulu Apa testimoni Tentang gerakannya Kemarin Saya katakan Tadi Satu Gerakan yang sangat Cerdas Yang memahami Suasana kebatinan Yang ada Dan yang paling penting lagi Dengan kecerdasan itu Maka langkah yang dilakukan Tidak Justru sejatinya Akan mendesak Air langkah Supaya Cepat mendeklarasikan dukungan Tapi malah tidak Ini kan suatu Kecerdasan politik Kalau tidak cerdas Kan Bisa kejebak Karena cerdas Maka bagus Makanya Abang ini Kalau kata Pak Bapak Pacul Abang ini Korea-Korea Ini abang ini Oke Udah Sampai jumpa lagi Bila Sub indo by broth3rmax